Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Inji, dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal tes SBM PTM Matematika yang terkait dengan logaritma. Pada kesempatan kali ini, kalian juga dapat menguji pemahaman kalian terkait dengan logaritma, dengan cara menghentikan sementara video ini setiap soal telah muncul, dan mencoba untuk mengerjakannya secara mandiri terlebih dahulu. Setelah mencoba mengerjakan soal yang diberikan, kalian dapat memeriksa apakah cara pengerjaan soal kalian telah tepat. Namun jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian juga dapat melanjutkan video ini untuk mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan dalam kurung 2 log X dikurang 1 dikali 1 per log basis X dari 10 sama dengan log 10, maka tentukan nilai dari X1 dikali X2. Kalian dapat mencoba untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu, dan berikut adalah pembahasannya. Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama-tama kita gunakan sifat keempat dari logaritma dengan menukarkan posisi antara basis dengan numerus, sehingga 1 per log basis X dari 10 menjadi log basis 10 dari X. Kemudian pada ruang sebelah kanan, log dari 10 menunjukkan basis 10, sehingga log basis 10 dari 10 dapat disederhanakan menjadi 1 berdasarkan sifat logaritma yang ke-9. Kemudian kita misalkan log dari X sebagai P, sehingga 2 log X dikurang 1 dikali log dari X sama dengan 1 dapat diubah menjadi 2P dikurang 1 dikali P sama dengan 1. Kemudian kita hitung ruang sebelah kiri menjadi 2P kuadrat dikurang P sama dengan 1. Kemudian kita pindahkan ruang sebelah kanan ke ruang sebelah kiri menjadi 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan persamaan kuadrat tersebut menjadi 2P ditambah 1 dikali P dikurang 1 sama dengan 0. Maka diperoleh 2P ditambah 1 sama dengan 0 dan P dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita hitung nilai dari P dan diperoleh nilai P yang pertama adalah negatif 1 per 2 dan nilai P yang kedua adalah 1. Sekarang kita substitusi kembali nilai P tersebut ke dalam permisalan awal, yakni log X sama dengan P. Kita mulai dari nilai P yang pertama yakni negatif 1 per 2, sehingga log X sama dengan negatif 1 per 2, atau log basis 10 dari X sama dengan negatif 1 per 2. Kemudian kita gunakan definisi dari logaritma untuk mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk eksponen, sehingga X yang pertama sama dengan 10 pangkat negatif 1 per 2. Kemudian kita gunakan sifat bentuk eksponen yang ketiga dengan mengubah pangkat negatif menjadi bentuk pecahan, sehingga 10 pangkat negatif 1 per 2 menjadi 1 per 10 pangkat 1 per 2. Kemudian kita gunakan sifat bentuk eksponen yang ke-8 dengan mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar, yakni 1 per akar 10. Kemudian kita substitusi nilai P yang kedua yakni 1, sehingga log X sama dengan 1, atau log basis 10 dari X sama dengan 1. Kemudian kita kembali menggunakan definisi dari logaritma untuk mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk eksponen, dan diperoleh nilai X yang kedua sama dengan 10 pangkat 1 atau 10. Kemudian kita substitusikan nilai X1 dan X2 ke dalam X1 dikali X2, yakni 1 per akar 10 dikali X sama dengan 10 per akar 10. Kemudian kita rasionalisasikan pecahan tersebut dengan mengalihkan akar 10 per akar 10 agar penyebutnya tidak berbentuk akar kembali, menjadi 10 akar 10 per 10 atau akar 10. Kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi 1 per log basis 2 dari X dikurang 1 per log basis 2 dari X dikurang 1 lebih kecil dari 1. Kalian dapat mencoba untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama-tama kita misalkan log basis 2 dari X sebagai P, sehingga persamaannya menjadi 1 per P dikurang 1 per P dikurang 1 lebih kecil dari 1. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi P dikali P dikurang 1 dikurang P atau negatif 1. Kemudian kita pindahkan ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri menjadi negatif 1 per P dikali P dikurang 1 dikurang 1 lebih kecil dari 0. Kemudian kita kembali menyamakan penyebutnya dengan mengubah 1 menjadi P dikurang 1 per P dikali P dikurang 1. Sehingga bila dihitung menjadi negatif P kuadrat ditambah P dikurang 1 per P dikali P dikurang 1 lebih kecil dari 0. Dari pecahan tersebut diperoleh pembuat 0-nya adalah P sama dengan 0 dan P dikurang 1 sama dengan 0 atau P sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke garis bilangan untuk menguji nilai positif dan negatif. Di mana kita mulai dengan memasukkan angka yang lebih kecil dari 0. Sebagai contoh negatif 1 kepecahan tersebut dan diperoleh hasilnya negatif. Karena ini merupakan persamaan kuadrat, maka bila bagian kiri negatif, maka bagian tengahnya adalah positif dan bagian kanan adalah negatif. Kalian dapat menguji kebenaran hal tersebut dengan memasukkan bilangan di antara 0 dan 1 dan bilangan di atas 1. Dan karena pertidaksamaan tersebut menanyakan hasil yang lebih kecil dari 0, maka area yang merupakan jawabannya adalah area yang bertanda negatif, yakni P lebih kecil dari 0 dan P lebih besar dari 1. Kemudian kita masukkan nilai P tersebut ke permisalan awal yakni log basis 2 dari X sama dengan P. Kita mulai dari nilai P yang pertama yakni 0. Sehingga log basis 2 dari X lebih kecil dari 0. Dan agar pertidaksamaan tersebut dapat diselesaikan, maka kita akan mengubah ruas sebelah kanan menjadi bentuk logaritma berbasis 2, menjadi log basis 2 dari 2 pangkat 0. Karena kedua belah ruas merupakan logaritma berbasis 2, maka log basis 2 dapat dicoret menyisakan X lebih kecil dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga diperoleh pertidaksamaan yang pertama yakni X lebih kecil dari 1. Kemudian kita masukkan nilai P yang kedua yakni 1. Sehingga log basis 2 dari X lebih besar dari 1. Dan seperti sebelumnya, agar pertidaksamaan tersebut dapat diselesaikan, maka ruas sebelah kanan kita jadikan bentuk logaritma, yakni log basis 2 dari 2 pangkat 1. Dan karena kedua belah ruas merupakan logaritma berbasis 2, maka log basis 2 dapat dicoret dan menyisakan X lebih besar dari 2 pangkat 1 atau 2, sehingga diperoleh kembali pertidaksamaan yang pertama adalah X lebih besar dari 2. Kemudian syarat dari logaritma adalah numerus atau bilangan pokok harus lebih besar dari 0. Dan karena numerus pada log basis 2 dari X adalah X, maka X harus lebih besar dari 0. Ini merupakan pertidaksamaan yang kedua. Kemudian kita gabungkan kedua pertidaksamaan tersebut yakni X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 2 dan X lebih besar dari 0 ke dalam garis bilangan. Kemudian kita lihat area yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Dan area yang merupakan penyelesaiannya adalah 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 1. Sekian materi ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai materi dan cara mengajar saya atau ingin memperdalam materi matematika yang lainnya, kalian dapat memfollow saya di link berikut ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian.